Halo semua, kembali lagi di channel Auto Expos. Di video ini, saya akan membahas sebuah kondisi yang sebenarnya jarang terjadi, tapi sangat mungkin terjadi pada motor kita semua. Istilahnya, itu motor nge-gym atau piston yang macet di dalam blok silinder. Kondisi ini cukup parah karena buru-buru bisa dihidupkan, diengkol saja sudah tidak bisa. Lalu, apa yang bikin motor nge-gym, dan apa solusinya jika ini terjadi? Simak animasi berikut ini. Piston adalah komponen berbentuk tabung yang selalu bergerak naik turun di dalam blok silinder. Nah, piston ini dituntut untuk mampu bergerak dengan kecepatan tinggi. Oleh sebab itu, diameter piston sudah pasti dibuat lebih kecil dibandingkan dengan diameter silindernya. Namun, ketika piston nge-gym, piston seolah-olah terjepit di dalam blok silinder, jadi ini tidak bisa digerakin. Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Hal itu sangat mungkin terjadi karena baik blok silinder ataupun piston sama-sama terbuat dari material logam, yang mana logam itu kalau terkena panas bisa memuai. Pemuain ini akan membuat diameter blok menjadi semakin menyempit, dan piston diameternya menjadi semakin membesar. Sehingga piston bisa terjepit di dalam blok silinder. Jadi, apa yang bikin piston nge-gym itu karena ada panas yang berlebihan, di mana panas tersebut seharusnya dikeluarkan oleh sistem pendingin namun tidak teratasi, sehingga panas tersebut malah membuat komponen mesin memuai terutama piston dan blok silindernya. Nah sekarang, kalau biang keruknya adalah panas mesin, apakah berarti piston yang nge-gym itu diakibatkan oleh sistem pendingin yang bermasalah? Memang hal itu bisa terjadi. Tapi, kasus yang paling sering justru karena ada masalah pada olinya, entah di bagian sirkulasi oli yang tidak lancar, atau karena volume olinya yang kurang. Oli ini, selain sebagai pelumas, juga berfungsi sebagai perata panas mesin. Hal itu karena oli kan bersirkulasi, dan oli yang bersirkulasi di area piston, oli tersebut akan terkena oleh panas yang dihasilkan oleh pembakaran. Ketika oli bersirkulasi ke komponen lain, panas tersebut juga akan terbawa, sehingga ketika volume olinya cukup dan sirkulasinya lancar, maka panas tidak akan terkonsentrasi pada area piston saja, melainkan bisa disebar ke seluruh komponen mesin, dan ini membuat pendinginannya bisa menjadi lebih baik. Hal lain yang menjadi sumber panas pada piston adalah faktor gesekan. Piston memang dibuat renggang dengan blok silinder, agar bisa bergerak bebas dengan cepat. Tapi, ini kan bikin kompresinya bocor. Oleh sebab itu, ada dua ring kompresi sebagai berapat celah antara piston dan blok silinder. Nah, ring piston ini yang bergesekan dengan blok silinder saat piston kerak naik turun. Ring piston juga terbuat dari logam, di mana ketika logam ini bergesekan dengan blok silinder, tentu akan menghasilkan panas. Oleh sebab itu, perlunya oli sebagai pelomas. Ketika olinya memadai, oli akan melapisi dinding silinder, sehingga ring piston tidak mengenai permukaan silinder secara langsung, tapi ada lapisan oli yang menyelimutinya. Ini membuat pergerakan ring piston jadi lebih licin dan tidak menimbulkan panas yang berlebihan. Namun, kalau sirkulasi olinya tidak lancar atau volume olinya kurang, maka oli yang harusnya bersirkulasi ke blok silinder jadi terganggu. Akibatnya, pelomasan di permukaan silinder menjadi berkurang. Inilah yang menimbulkan sumber panas baru pada piston, sehingga itu membuat pistonnya ngejim. Jadi bisa disimpulkan, pistonnya macet itu disebabkan karena sirkulasi oli yang tidak lancar atau karena olinya kurang. Nah, sebetulnya, kalau penggara peka, mesin tidak akan ngejim, karena sebelum piston benar-benar terjepit, ada tanda yang muncul berupa suara mesin yang kasar. Suara kasar ini terdengar cukup berbeda dengan suara mesin pada biasanya. Suara ini muncul karena lapisan oli pada dinding silinder sudah benar-benar tidak ada. Jadi ketika ring piston bergerak tanpa lapisan oli, itu akan menimbulkan suara yang cukup kasar. Nah, kalau masih begini, mesin masih bisa diselamatkan tanpa harus dipongkar. Tapi kalau dipaksakan, maka pistonnya akan ngejim dan mesin perlu dipongkar untuk mengobatinya. Lalu, apa solusi mesin yang ngejim? Pertama, mesin harus didinginkan terlebih dahulu. Berharap ukuran piston dan pox kilinder bisa kembali normal. Lalu kita isi olinya. Ketika mesin dingin, piston bisa digerakkan meski agak berat. Beberapa mekanik justru meneteskan oli di lubang busi untuk membantu supaya silinder kembali terlumasi. Jadi dalam posisi seperti ini, mesin jangan dulu dihidupkan. Pastikan kunci kontak masih off, lalu buka businya. Nah, gerakan kickstarter motor secara terus-menerus sambil meneteskan oli pada lubang busi. Lakukan ini hingga engkol mesin jadi enteng. Setelah enteng, Anda bisa pasang businya dan hidupkan mesinnya. Nah, saat mesin berhasil hidup, kita akan menemui asap putih dari kenal pot. Itu wajar, karena sebelumnya kita meneteskan oli di lubang busi. Jadi masih ada sisa oli di dalam ruang bakar. Nah, tapi dalam beberapa kasus, piston tetap ngejim meski mesinnya sudah dingin. Ini terjadi karena kondisi blok silinder sudah baret. Sehingga, ini seperti mengunci ring piston. Nah, kalau ini, memang mau nggak mau harus dibongkar. Karena kita perlu mengganti komponen yang baret tersebut. Bok silinder dan piston set harus diganti yang baru. Kerusakan seperti ini terbilang kerusakan yang berat. Namun jarang terjadi. Selama kita jaga olinya agar tidak pernah kehabisan, karena oli ini menjadi faktor penting agar komponen mesin tidak kontak secara langsung. Ganti olinya juga maksimal 3000 km. Karena oli yang nggak pernah diganti mengandung banyak kerak dan gram-gram halus. Yang mana, itu berpotensi menyumbat sirkulasi oli dan kalau sampai ke blok silinder, gram-gram itu juga bisa menggoresh blok silinder. Itulah penjelasan tentang motor ngejim. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.